Intro Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan kelas online UTBK Dengan materi membedah persamaan dan fungsi kwadrat, ini video bagian kedua Kita lanjutkan teman-teman pembahasannya Kemarin terakhir kita sudah bahas sampai di operasi akar-akar ya Nah sekarang kita akan bedah Jadi nilai A, B, dan C pada persamaan kwadrat atau fungsi kwadrat itu ada maknanya enggak sih? Oke, kita akan ilustrasikan dulu Nah yang seperti sudah kita tahu bahwa fungsi kwadrat ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kwadrat ditambah BX ditambah C Kita sekarang akan analisis gimana geometri grafiknya Dengan contoh ya, kita akan gambarkan nih Misalkan kita punya sebuah grafik fungsi Y sama dengan X kwadrat dikurangi 2X dikurangi 8 Nah ini kan kalau kita sama dengan 0 ya Kalau kita faktorkan akan menjadi X min 4 X plus 2 sama dengan 0 Kita dapat akarnya adalah X sama dengan 4 Dan X sama dengan min 2 Coba sekarang kita gambarkan ya teman-teman ya Ini sumbu X, ini sumbu Y Akar-akarnya ini adalah Di sini negatif 2, di sini adalah 4 ya Kalau kita lihat aplikasi pembuat grafik fungsi Bentuk fungsinya seperti ini teman-teman ya Nah Oke teman-teman ya Bisa kita lihat ternyata grafiknya membuka ke atas Nah Membuka ke atas atau membuka ke bawah Ini ditentukan oleh nilai A ya Apabila nilai A nya lebih dari 0 Maka fungsi kwadrat ini grafiknya membuka ke atas Tapi kalau A nya kurang dari 0 Maka membuka ke bawah Seperti itu teman-teman ya Nah Ternyata Batasnya tidak hanya 0 Tapi juga bisa lebih dari 0 ya Nah kita contohkan grafik kedua Y sama dengan 2X kwadrat min 4X min 16 Ini kan kalau kita faktorkan Secara singkat kita akan dapat 2 dikali X min 4 dikali X plus 2 Atau secara singkat Grafik yang warna biru ini adalah 2 kali yang ini Setelah kita gambar grafiknya Ternyata akan menjadi seperti ini teman-teman Ya Akarnya sama ya Min 2 sama 4 Tapi kalau kita perhatikan Ternyata Grafik yang warna biru ini jadi lebih kurus ya Atau jadi lebih mampat Jadi lebih rapat Nah ini disebabkan karena disini teman-teman lihat nih Ternyata nilai A nya sama dengan 2 Kalau yang ini tadi nilai A nya sama dengan 1 Sekarang kita dapat kesimpulan baru ya Ternyata Semakin besar nilai A Tepatnya mutlak dari A Jika semakin besar Maka grafiknya akan semakin kurus Atau semakin mampat ya Sedangkan jika mutlak A nya ini kecil Maka grafiknya akan menjadi gemuk Atau menjadi lebar ya Nah contohnya gimana tuh yang grafiknya lebar Kita gambarkan langsung seperti ini nih ya Nah ya Ini cekungnya sama Akar-akarnya juga sama Tapi terlihat lebih gemuk Ini disebabkan karena nilai mutlak A nya lebih besar ya Kenapa kita kasih mutlak Karena ini nanti pengaruh ketika grafiknya kita jungkir balikan nih Nah ini adalah rangkumannya Kita bisa perhatikan Ini jika nilai mutlak dari A nya semakin besar Maka grafik ini akan semakin rapat ya Begitu juga dengan yang ini Yang negatif juga sama Yang paling rapat adalah yang nilai mutlak A nya paling besar Yaitu 2 ya Seperti ini teman-teman ya Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai B ya teman-teman Ini adalah contoh yang tadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 Grafiknya akan seperti ini Kalau kita lihat Ternyata grafik ini lebih berat ke kanan ya Kalau kita lihat sumbu simetri lipatnya berada di sebelah kanan sumbu Y Nah ini berkaitan dengan nilai B nya teman-teman ya Nah ya Jadi kalau ketika tadi A nya positif Dan nilai B nya ini negatif Maka grafiknya ini berat ke kanan Berarti kalau B nya lebih dari 0 Berat ke kiri ya teman-teman ya Atau B nya positif Nah tapi sayangnya ini memiliki Karakteristik yang berkebalikan apabila A nya negatif ya Kalau A nya negatif lalu B nya kurang dari 0 Atau negatif juga Ini kita balik Berarti ini jadi kiri ya Sedangkan kalau B nya positif Ini akan berat ke kanan Ya ini adalah letak berat dari grafik fungsinya Atau letak simetri lipat ya Nah simetri lipat ini adalah sesuatu garis Yang membelah fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama persis ya Nah rumusnya Rumus simetri lipat ini adalah X di mana kita bisa dapat nilainya adalah Min B per 2 A ya Kemudian ini juga sebagai tambahan ilmu juga ya Ini kan namanya titik puncak itu pasti berada di sumbu simetri lipat ya Nah X nya kita sudah tahu ya Ini kan X, Y X nya kita sudah tahu min B per 2 A Lalu bagaimana dengan koordinat Y nya Nah koordinat titik puncak sumbu Y itu adalah Min D per 4 A ya Nah seperti itu teman-teman ya Jadi ini sedikit life hack aja Sedikit tambahan Kalau teman-teman ingin mencari nilai puncak Titik puncak fungsi secara cepat Teman-teman bisa gunakan X ini sama Y ini ya X, Y Kemudian sekarang yang kita bahas adalah Nilai C ya teman-teman ya Nah ini ada sebuah ilustrasi Grafik Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX ditambah C Sekarang kita akan tinjau di sumbu Y ya Teman-teman tahu nggak sih Kalau ternyata sumbu Y ini definisinya adalah Garis X sama dengan 0 ya Nah ini kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan fungsinya Ini akan menjadi Y sama dengan A dikali 0 kuadrat Ditambah B dikali 0 ditambah C Kita akan dapat Y sama dengan C Nah ternyata setelah kita tadi iseng-iseng menghitung Nah Y sama dengan C ini adalah titik potong grafik fungsi di sumbu Y Iya kan Nah ini titik C nih Nah titik Y sama dengan C disini Sekarang bisa kita simpulkan apabila nilai C-nya positif Atau C lebih dari 0 Tentu saja Perpotongan grafik fungsi ini berada di sumbu Y positif Sedangkan apabila C-nya ini bernilai 0 Maka Berarti kan C-nya ada disini ya Grafik fungsi akan memotong sumbu Y Di sumbu Y negatif Sedangkan kalau C-nya sama dengan 0 Berarti kan motongnya disini ya Grafik fungsi memelalui titik pusat atau 0,0 Ya Seperti itu teman-teman Semoga dapat dipahami Sekarang kita akan lanjutkan dengan pergeseran grafik fungsi ya Jadi Fungsi itu Kita tahu fungsi kuadrat itu yang paling simpel adalah Ini ya Seperti ini nih Maaf ini agak nempel gitu ya Ini adalah Y sama dengan X kuadrat Dan ternyata beberapa grafik yang lain Ini kita hasilkan dengan cara menggeser ya Baik itu ke bawah ataupun ke atas Maupun ke kanan dan ke kiri Baik Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Tentang pergeseran grafik fungsi Nah jadi Fungsi kuadrat yang paling simpel Tadi kita sudah tahu Itu adalah Y sama dengan X kuadrat ya Bentuknya seperti ini Dan ternyata kalau kita sadari Fungsi-fungsi kuadrat yang memiliki bentuk lebih rumit Itu ternyata Merupakan hasil dari pergeseran Fungsi kuadrat yang paling mudah ini nih ya Misalkan seperti ini nih Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya Dia digeser Sejumlah satuan ke arah kanan ya Kemudian digeser lagi sejumlah satuan ke arah bawah Teman-teman kalau mau melihat pergeseran Itu lihatlah dari titik puncaknya ya Awalnya kan titik puncaknya ada di sini Sekarang ada di sini ya Itu artinya pergeserannya Misalkan ini sejumlah X satuan ya X satu satuan dan Y satu satuan Oke Nah kita melihat pergeseran itu dari titik puncaknya ya Di sini akan kita kasih beberapa pengantar pergeseran fungsi Nah kita akan gambarkan ya ilustrasinya Yang pertama adalah pergeseran horizontal ya Pergeseran horizontal itu ke kiri dan ke kanan ya Misalkan kita gambarkan dulu deh Dua grafik cartesius ini YX, YX Nah misalkan dari grafik fungsi yang kita tadi sudah punya Y sama dengan X kuadrat Misalkan digeser sejumlah K satuan ya Ke arah kanan Maka fungsi kuadrat yang baru adalah Y sama dengan X min K Lalu dikuadratkan Nah kalau gesernya tidak ke kanan Tapi ke kiri bagaimana? Nah kalau gesernya ternyata ke kiri ya Ini kita geser sejumlah K satuan Maka akan menjadi Y sama dengan X plus K Lalu dikuadratkan Seperti itu ya teman-teman ya Jadi diperhatikan tanda plus dan minusnya Itu kalau pergeseran horizontal ya Nah bagaimana kalau ternyata Pergeserannya itu vertikal ya Jadi ke atas dan ke bawah Nah ini masih mengacu ke grafik yang paling awal tadi Grafik Y sama dengan X kuadrat Nah kalau kita geser ke atas Ini misalkan sejumlah K satuan Maka grafiknya akan menjadi Y sama dengan X kuadrat Nah ini ditambah K ya teman-teman ya Menunjukkan bahwa grafik ini digeser sejumlah K satuan ke atas Kalau gesernya ke bawah gimana tuh? Nah misalkan grafik ini digeser ke bawah Sejumlah K satuan juga nih ya Nah ini nanti akan menjadi Y sama dengan X kuadrat min K ya Perhatikan juga tanda minus dan tanda plusnya ya Seperti itu teman-teman ya Ini sebagai pengantar pergeseran grafik fungsi Kalau mau simple Yang kita lihat tentu saja Yang pergeserkan pasti adalah titik puncaknya ya teman-teman ya Oke seperti itu Kemudian nah ini problem selanjutnya adalah Membuat atau membentuk persamaan kuadrat baru ya Jadi disediakan dulu biasanya persamaan kuadrat yang awal Nah nanti disuruh membuat persamaan kuadrat yang baru berdasarkan akar-akar yang baru nih Misalkan ini sebenarnya kita berpegang pada operasi akar-akar persamaan kuadrat ya Nah misalkan kita memiliki persamaan kuadrat Dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 sama dengan alpha X2 sama dengan beta Maka persamaan kuadratnya itu adalah X2 Dikurangi jumlah akar-akar ya Lalu dikali X ya Ditambah hasil kali akar-akar ya HK ya Hasil kali akar-akar sama dengan 0 Seperti itu Kalau kita tuliskan dalam bentuk alpha dan beta Maka akan menjadi Persamaan kuadrat yang baru adalah X2 dikurangi alpha plus beta dikali X ya Alpha plus beta ini adalah jumlah kedua akar Ditambah alpha kali beta Alpha kali beta ini adalah hasil kali Nah ini adalah sebuah alternatif membentuk persamaan kuadrat Dari cara yang lain ya Tadi kalau cara pertama adalah kita Menggunakan faktornya yaitu X min A Dikali dengan X min B Ini kan sama dengan 0 ya Nah ini kalau di otak atik bentuknya akan sama dengan bentuk yang ini teman-teman ya Nah kita supaya lebih mudah dan ada gambaran Kita langsung masuk ke contoh soal Nah ini Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 7 sama dengan 0 Ya akar-akarnya adalah P dan Ki Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P dan 2K Oke teman-teman Kalau misalnya persamaan kuadratnya mudah bisa difaktorkan Kita bisa pakai cara manual Tapi yang jadi masalah teman-teman lihat nih ya Persamaan kuadrat ini Kalau difaktorkan ternyata susah sekali Ya Susah difaktorkan Nah ini kalau kita cek diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC Ini Kita cek ini kan sama dengan min 3 kuadrat Min 4 kali A nya 1 Dikali C nya 7 Berarti 9 min 28 Sama dengan min 19 Nah karena D nya ini min 19 Atau D nya ternyata negatif Kalau kita ikut teori yang tadi Ternyata persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar ya Tidak memiliki akar ini tidak memiliki akar real maksudnya ya Jadi masih memiliki akar tapi akarnya berupa bilangan imaginer ya Kita tidak akan bahas itu Yang akan kita bahas bahwa persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real ya Real Karena D nya kurang dari 0 Berarti kita harus melakukan suatu cara yang lain Supaya bisa menjawab soal ini ya Nah kita pakai konsep yang operasi akar-akar tadi Oke dari X kuadrat min 3X plus 7 Kita akan cari berapa jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya Alpha plus beta dan alpha kali beta Nah alpha plus beta ini kan jumlah kedua akar ya Atau P ditambah Ki P ditambah Ki P ditambah Ki ini min P per A Berarti berapa tuh Min P nya berarti min negatif 3 Berarti 3 per A nya 1 Sama dengan 3 Kemudian alpha kali beta ini kan maknanya hasil kali P dan Ki Ya P dan Ki ini adalah C per A 7 per 1 Sama dengan 7 Nah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P dan 2K Berarti langsung tulis aja teman-teman ya PK baru ini sama dengan X kuadrat dikurangi Alpha plus beta X ditambah alpha kali beta sama dengan 0 Nah alpha plus beta nya ini Akar-akar barunya kan 2P sama 2K ya Nah kita masukin aja Alpha nya adalah 2P Beta nya adalah 2K Dikali X ditambah Alpha kali beta berarti 2P dikali 2K Ini sama dengan 0 Nah sekarang kita akan Tuliskan X kuadrat min Ini 2 nya kita keluarkan Menjadi 2 kali P plus Ki X ditambah Nah 2P kali 2K ini kan menjadi 4P Ki ya Ini sama dengan 0 Nah teman-teman perhatikan Ternyata ya P plus Ki Sudah diketahui disini Jawabannya 3 Berarti ini kita masukin aja X kuadrat min 2 kali 3 Ya Kali X Ditambah Ini nih 4P Ki P Ki nya ternyata 7 Berarti 4P Ki itu 4 kali 7 Atau 28 ya Sama dengan 0 Maka Persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min 5X Ditambah 28 Eh ini 6 ya Karena ini 2 dikali 3 X kuadrat min 6X plus 28 Sama dengan 0 Seperti itu teman-teman ya Nah ini sudah selesai Terima kasih sudah menonton Semoga mendapat ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time